KEMANAK KOTA WALANG Dalam prosesnya, juara bukan menjadi penekanan atau target, namun lebih kepada pembinaan. Dalam lomba MTK ini terdapat dua cabang lomba yang diakomodir, yakni cabang Tilawatil Quran dan Tartil Quran. Kepala Seksi atau Kasih Pembinaan Masyarakat atau Bimas Islam Kota Malang, Ahmad Hadiri berharap, dengan digalakannya perlombaan MTK ini dapat meningkatkan suasana Kota Malang yang Qur'ani. Maka dari itu, dengan ajang ini harapannya dapat mengurangi dampak buruk kecanduan gadget. Anak-anak sedikit demi sedikit kemudian dapat beralih kepada seni, khususnya seni membaca Al-Quran seperti Tilawah itu. Berita selengkapnya silahkan dibaca di jatimtimes.com Terima kasih telah menonton!